Bagaimana tanggapan ustadz tentang riuni 212 hari ini? Barakallahu fiqh. Saya ingin bertanya saja. Semua orang yang berilmu insyaAllah tidak perlu menghubung-hubung bahas ini. Karena memang orang yang punya akal sihat pun bisa menilai. Menilai dengan nilai agama atau dengan nilai politik. Sekarang saya bertanya. Bukankah Nabi SAW telah diberikan kemenangan dalam beberapa jihad? Ya kan? Apakah Nabi pernah buat riuni perang Uhud? Riuni perang badar 300 lawan 1000 orang. Orang secara akal tidak mungkin menang. 300 orang tanpa senjata yang lengkap. Melawan musuh 1000 orang dengan senjata yang sangat lengkap. Dan rata-rata yang ikut perang di perang badar dikawam syirka adalah ahli perangnya. Panglima-panglima perang mereka semua turun. Allah berikan kemenangan untuk Nabi. Apakah Nabi buat riuni? Adakah riuni Uhud? Riuni badar? Riuni perang hunin? Riuni haji wadak? Hah? Riuni turunnya ayat Al-Quran yang memeritakan sempurnanya agama? Tidak ada. Tidak ada. Ini agama mengikuti dalil. Bukan mengikuti perasaan. Hati-hati kita sekarang di hari-hari politik. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjaga darah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dari tangan-tangan mereka yang ingin mengorbankan darah kaum muslimin demi kepentingan politiknya. Dan itu tidak dikenal sebagai cara-cara Islam. Hanyalah orang-orang yang di luar Islam yang dikenal dengan cara-cara yang seperti itu. Apalagi telah jelas. Dari-dari Al-Quran dan Hadith. Serta ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'u tabi'in yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Seperti akidah Asyarah Al-Fahawiyah. Asyarah Itakadi Ahli Sunnah Liman Malin Lelika'i Usul Sunnah Imam Ahmad. Asyari'ah Lil'ajurri. Kemudian Usul Sunnah Wa'atiqaduddin Kari'a Liman Ibn Abi Hatim. Dan As-Sunnah Ibn Abi Al-Asim. Dan yang lain-lainnya. Bahwa mereka semua sepakat. Andai kata ada penguasa yang zalim. Perintah Nabi, para sahabat, para tabi'in. Tabi'u tabi'in. Empat imam madhab sepakat agar kita bersabar, tidak memerontak. Agar kita menasihatinya secara empat mata. Bukan di tempat-tempat yang terbuka. Dan agar kita mendoakannya. Dengan kebaikan. Bahkan Imam Ar-Bahari. Ini Imam Ar-Bahari yang menyatakan. Dalam kitabnya Syuruh Sunnah. Kata beliau, kalau kamu melihat ada orang yang mencela pemimpin. Ketahuilah dia adalah pelaku bidah. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Bukan saya yang berkata. Imam Ar-Bahari Syuruh Sunnah. Yang protes-proteslah sama kitab itu. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun. Hanya membuat dolar semakin naik. Rentan pertumpahan darah. Adu domba antara sesama kaum muslimin dan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya terbentuk. Terkotak-kotak kaum muslimin yang pilih nomor dua. Dengan yang pilih nomor satu. Padahal semuanya kaum mu'minin. Saling celah-mencelah. Kenapa kamu pilih nomor satu. Yang nomor satu. Kenapa kamu pilih nomor dua. Padahal Allah meyatakan. Inna mal mu'minuna. Ikhwa inna akramakum inda Allahi atkakum. Nabi bersabda. Sebabul muslim fusukun. Wa qitaluhu kufuran. Mencelah suara muslim adalah bentuk kefasikan. Dan melengsirkan yang memerangi adalah bentuk kekufuran. Hadith riwayat Al-Imamul Bukhari dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Macet jalan. Ada orang yang harus dilarikan ke IGD. Akhirnya mati di tengah jalan. Gara-gara jalan macet. Wanita-wanita yang hamil yang harus sesar. Jalan macet tidak bisa dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang bertanggung jawab ini? Dolar naik. Siapa yang bertanggung jawab? Dan andai kata ada pihak ketiga yang ingin memanaskan suasana. Apa yang terjadi kira-kira? Siapa yang untung? Siapa yang bahagia ketika ada masyarakat yang melemparkan TNI, Polri yang sedang menjaga keamanan? Yang mereka juga muslim. Siapa yang untung? Ketika terjadi demo saling dorong, mendorong. Saling lempar, melempar. Siapa yang untung? Tidak ada keuntungan buat negara, buat Islam sedikitpun. Itu hanyalah menyebabkan kehancuran untuk negara dan untuk Islam itu sendiri. Kita lihat setiap demo, pasti ada yang tumpah darahnya. Ya kan? Dan kita gak tahu kalau ada pihak ketiga. Awalnya aksi damai, rupanya ada yang melemparkan satu geranat. Mati. Orang yang ada di acara itu, dipanaskan suasana untuk memerontak. Ya. Atau ada aparat keamanan yang mati, akhirnya temannya balas, jual kursa. Jadi apa negara ini? Uthman bin Afan dilengsarkan gara-gara Hawak. Ya. Tersebarnya fatwa bahwa Aisyah memerintahkan untuk memerontak kepada Uthman atau kepada Ali bin Abi Talib. Fatwa palsu. Dan tersebarkan selembaran kertas bahwa para sahabat Nabi memerintahkan masyarakatnya untuk melengsarkan Uthman. Dan tersebarnya di madinah lembaran-lembaran yang disitu ada stempel istana Uthman. Bahwa Uthman memerintahkan Al-Gajonya untuk membunuh beberapa sahabat Nabi. Padahal itu stempel yang diambil oleh budaknya. Kemudian dia buat kertas palsu, tulisan palsu. Sehingga orang semakin yakin. Maka Uthman sedang khutbah ditarik dari Jum'at, ditusuk pahaknya. Dan bila sedang baca Al-Quran dibunuh, ditusuk berulang kali dengan pedang oleh mereka kaum khawari. Mereka ahli sholat lima waktu, ahli tahajud, penghafal Al-Quran berjenggut juga, bercana cingkrang juga. Mereka lah yang membunuh Uthman. Dan mereka lah yang membunuh Ali. Semuanya atas nama agama waktu itu. Menegakkan keadilan. Inil hukmu illa lillah. Kerana Ali tidak menerapkan hukum Allah. Kita ingin menegakkan hukum Allah. Kita tidak membiarkan kezoliman di permukaan bumi. Uthman adalah nepotisme, kata mereka. Buktinya beberapa sahabat Nabi ditarik jabatannya dan diletakkan kerabat-kerabatnya. Itu lagu lama, bukan lagu baru. Malulah. Buat aksi-aksi tuntutannya dunia. Tuntutannya BBM. Tuntutannya ini. Yang semuanya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.